Kota Bandar Lampung 51 sekolah tingkat dasar dan menengah pertama di setiap Kecamatan Bandar Lampung telah melakukan pembelajaran tatap muka. Dalam wawancaranya, Eva menyebut bahwa siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka ini sudah dilakukan vaksinasi dan juga mendapatkan izin dari setiap orang tua murid. Sementara untuk yang belum mau melakukan pembelajaran tatap muka, maka sekolah wajib memfasilitasi dengan sistem pembelajaran daring. Yang masuk, yang memang sudah dapat surat dari orang tuanya. Kalau memang diizinkan sama orang tuanya, boleh sekolah. Tapi kalau tiga, mereka tetap zoom di rumah. Nah yang masuk ini kita lakukan tes untuk tatap muka di zona kuning, yang ketiga lagi di Bandar Lampung. Mudah-mudahan sukses untuk ada di masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan Bunda juga minta tolong kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Ayo kita menjadi protokol, jadi satgas dan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Kalau kita pakai protokol kesehatan, insya Allah tahan dulu ya. Untuk tahan, jangan lengah. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, Kota Bandar Lampung bisa masuk zona aman, level 1 ataupun 2, dan juga masuk zona hijau bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Dalam kesempatan ini pula, Eva Duyana juga mengajak masyarakat untuk menjadi satgas di lingkungannya masing-masing, dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meski Kota Bandar Lampung mengalami penurunan kasus penyebaran COVID-19. Saat ini Kota Bandar Lampung tengah menjalankan PPKM level 3 dan masuk dalam zona kuning. Romafia Idam, Kompas TV, Lampung.